Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob RUU Ketahanan Keluarga Baru-baru ini menuai kritik tajam dari netizen Karena salah satunya ada poin yang mengatakan Bahwa apabila orang tua gagal memberikan kehidupan yang layak terhadap anak Maka dapat dinilai sebagai pelanggaran hukum Bagaimana Om Bob menggarisbohi masalah ini? Ya ini RUU yang namanya Ketahanan Keluarga Itu kan sedang dibahas di DPR Ya rupanya tidak ada urusan lain yang lebih penting Ketimbang urusan internan keluarga Jadi ini juga aneh ya Orang memang kalau sudah bertekad berkeluarga Dan mempunyai keturunan Yaitu memang mereka berdua itu seharus sudah punya Kemampuan untuk bagaimana Mendidik memberi kehidupan yang layak terhadap anaknya Ini kan sudah kodratnya dari sana ya Nah sekarang kalau ini diatur sama negara Ini ya nanti bagaimana yang namanya kehidupan layak menurut negara itu gimana? Kan ini jadi enggak karuan Ini kan jadi abu-abu banget nih Setiap saat negara melalui aparatnya kan Itu setiap saat bisa menyeret keluarga yang dianggap Bahwa ini kok tidak bisa memberi makan yang layak Atau memberi tempat hidup yang layak terhadap anak-anaknya Nah ini jadi repot Jadi ini ya juga aneh ini Kalau seperti ini tuh Waduh Pemikiran-pemikiran anggota kita yang terhormat itu ada di mana Ya Ya repot kalau sempat ini sampai lolos Mungkin ya Seluruh dunia juga bisa mati ketawa cara Indonesia Ya kan? Kok kayak gini kok diatur ya Dan ini juga ada yang diatur nih Kalau suami itu tugasnya eksternal Mencari sesuap nasi Ya mencari nafkah Untuk menghidupi keluarganya Sedangkan yang wanita Itu tugasnya internal Sebagai ibu rumah tangga saja Mendidik anak Menyedakkan makanan Bentuk keluarga dan sebagainya Ini kan diskriminasi gender Padahal sekarang itu kan Yuliat tuh Ketua partai ada yang perempuan Dulu Indonesia pernah ada presiden Perempuan Sekarang banyak tuh pejabat-pejabat Menteri Keuangan kita sekarang perempuan Sekarang kalau ini undang-undang ini Disahkan Nanti pejabat-pejabat di Indonesia itu Tidak ada yang perempuan Karena menurut undang-undang ini Perempuan hanya boleh ngurus rumah tangga Nah ini kan kacau nih Kita juga heran ini Kok yang terhormat kita itu Yang wakil-wakil kita yang kita pilihkan Kembali dengan pemilu ya Pemilu itu kita pilih kok Mempunyai rencana undang-undangnya Kayak gini gimana Dan ini juga ada yang istimewa juga Diatur juga loh Setiap keluarga kalau yang sudah Mempunyai rumah Itu harus mengatur sirkulasi udaranya Itu lancar Supaya bebas penyakit Ini kok diundang-undangkan itu gimana Ya ini kan sudah ada aturan Orang kalau mau bangun rumah Itu kan sudah ada izin IMB IMB itu kan sudah mengatur Oke ini pintunya harus disini Jendelanya disini setuju Atapnya begini Terus buangan air itu gimana Kan sudah diatur Ini mengapa harus pakai undang-undang Nah ini kalau ini seperti ini tuh Aduh itu mestinya ya Gak usah jadi anggota DPR Itu harus kerjanya di Departemen PU Bagian perizinan IMB itu Untuk mengatur ini Ini bagaimana bentuknya Bagaimana drainage-nya Bagaimana penerangannya Itu sudah ya Jadi sebetulnya Kalau kita sudah posisinya itu Anggota parlemen Ya mestinya pemikiran-pemikiran Kayak gini tuh ya Jangan ada Kalau begini yang kira-kira salah siapa Yang salah yang milih Jadi makanya sekarang Kalau milih Jangan cuma nunggu serangan fajar Pilih yang pada track recordnya Baik Itu memang betul-betul Bisa dipercaya Memperjuangkan nasib rakyatnya Itu yang dipilih Jangan cuma demi selembar Merah-merah itu Terus ah siapa yang bayar Saya yang noblos Saya itu ya repot Ya jadinya kayak gini Ya jadi Ya mudah-mudahan RUU ini jangan lolos ya Kalau lolos Saya jangan malu loh Jadi warga negara Indonesia Malu Kalau teman-teman saya Yang dari luar negeri Tanya saya jawabnya Gimana Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Ngomong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob